Kak Disti mana ya? Eh, ini telfon orangnya. Halo? Halo, Kak Disti di mana? Di mana? Iya, di lantai 13 ya. 13, lantai 13. Lantai 13, Kak Disti. Halo? Oke, oke, oke. Oke, see you, bye. Ini kenapa ya? Padahal sinyal penuh. Tapi kok delay-delay gitu ya? Kak Disti, ya ampun. Untung nyampe juga loh. Oh, aku udah khawatir. Tadi telfon kayaknya susah ya yang kita nyobrolnya. Tadi ngomongnya gimana sih kok delay banget gitu loh. Aku bilang lantai 13, tapi terimanya mungkin la-a-a-an. Nah, jadi akhirnya aku nanya di bawah. Terus udah gitu udah mau naik pake tangga darurat, ya kan? Abis gak tau lantai berapa. Untung gak pake tangga darurat sampe lantai 13 dulu. Udah kebaru keringetan dong ya. Boleh dong aku nyampe sini nanti kan. Lama banget kesana nih lantai 13 ya. Ini bingung loh ya. Padahal kan sinyal kita bagus nih. Udah 4G, semuanya bagus. Terus kenapa tapi ya nih jangan-jangan ada sesuatu di gedungnya. Nah. Aduh, ya ampunnya tumpat nih kayaknya ya. Kabar baik. Sebentar, sebentar. Iya. Saya cek loh kok jadi ada plusnya ya. Bang Is masuk terus ada plusnya. Waktu tadi bang Is belum masuk belum ada plusnya ya. Iya, iya, iya. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih sendiri ya bang Is. Iya, terima kasih. Nah, kita mau nanya nih ya mengenai sinyal. Kamu masih seru pulang kayaknya ya. Eh, jangan dong. Kita mau nanya-nanya nih ya mengenai kenapa nih sinyal kita kok ada delay-delaynya. Nanti ya kita tanya sama bang Is ya. Pemirsa penasaran juga kan. Kita tanya jawabannya sama bang Is. Selamat datang kembali di Serasi. Seribu Satu Ragam Frekuensi bersama bang Is. Kalau nggak sama bang Is, nggak klop ngobrolnya. Nah, Kak Isti dan juga bang Is. Tadi kita sudah bahas ya bang Is. Tadi tuh kita lagi mau kasih tau doang. Kalau kita tuh syutingnya di tanggal lantai 13. Tapi susah banget nyambungnya. Karena ada delay-delaynya gitu loh. Padahal kayaknya biasanya kalau kita telpon-telponan itu baik-baik saja gitu ya. Tadi belum sampai masuk ke lift baru saya mau nanya. Kok a-a-i-a-i-u-a-a-a-a. Jadi kayak robot-robot gitu ya suaranya ya. Ini sebenarnya suka ada gangguan-gangguan. Kalau kita lagi telpon tuh ada apa aja dulu deh bang Is sebelumnya? Iya, kalau kita bicara sinyal seluler ya. Itu intinya memang tentu jarak kita dengan BTS itu sangat menentukan ya. BTS tuh ada yang outdoor ada indoor. Ya di apalagi gedung yang masif seperti di gedung ini ya. Memang harus diperkuat sinyalnya dengan BTS indoor yang dipasang di dekat-dekat setiap lantai itu. Jadi sinyalnya tetap terasa kuat. Kalau di luar memang ada BTS yang outdoor. Yang ketika kita di luar mungkin bisa dari segi penghalangnya tidak terlalu banyak. Jadi kekuatan sinyal itu sangat tergantung pada jarak dan jumlah user yang menggunakan pada saat itu. Iya. Kalau pada saat itu di area BTS tertentu usernya banyak bisa juga terjadi penurunan kualitas. Rebutan sinyal, sorry. Saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Saya, saya, saya. Tapi berarti hebat sekali loh Indonesia itu ya. Kita tuh susah payah untuk bisa nonton langsung BTS. Kalau ini BTS datang ke kita. Oh, susah. BTS yang berbeda. Iya, iya, iya. Benar, benar. Ini BTS untuk menguatkan sinyal kita tadi ya. Menguatkan sinyal di antara kita. Tapi gangguan itu kan tadi ada macam-macam ya Bang. Iya, betul. Kadang-kadang kresek-kresek doang. Kadang sampai hilang. Atau kadang tadi delay begitu ya. Itu kan apa bisa ada beda-beda gitu tuh Bang. Iya, tergantung ya. Jadi satu pertama kualitas dari. Ntar saya bilang BTS Korea lagi. Iya, salah ya. Jadi kualitas apa dong ini Bang. Kualitas dari sinyal yang dikeluarkan oleh BTS. Dan kualitas handphonenya sendiri. Waktunya ganti. Iya, handphone yang gini. Iya, handphone juga punya karakteristik kemampuan untuk menangkap sinyal itu. Tapi yang kedua juga, ini yang lebih berbahaya kalau memang ada gangguan. Jadi BTS-nya sudah dekat, kita sudah connect dengan baik, tapi ada sinyal lain yang melakukan gangguan. Nah, itu bisa membuat jadi terjadinya interferensi di antara kedua sistem itu. Berarti emang enggak kaget karena lokasi ini kan adalah lokasi yang tentu, wah gitu ya. Areanya itu area yang kalau kita mau nelfon udah pasti banyak jaringan-jaringan lain. Pasti itu pengaruh ya? Iya, kalau ada daerah-daerah. Misalnya di banyak dekat perumahan perkantoran ini ada banyak kantor yang menggunakan sistem penguat sinyal sendiri. Nah, jadi ada karena ini kita misalnya punya lorong-lorong rumah yang tertutup gitu ya dari sinyal BTS di luar, diperkuat sendiri oleh kita gitu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan karena sinyal yang diperkuat itu menggunakan alat yang bisa mengganggu sistem frekuensi dari operator lain gitu. Misalnya diperkuat untuk sinyalnya telkomsel, kebetulan kita lagi pakai indosat. Nah, indosatnya bisa jadi terganggu atau demikian sebaliknya gitu. Tapi pasti semua ada solusinya ya Pak? Ada dong, ada. Pasti ya. Solusinya seperti apa tuh? Karena saya kayaknya di rumah juga pakai penguat sinyal ya. Karena memang dekat sama komuter lain. Jadi udah otomatis kalau kereta lewat, apalagi-lagi ngajar online gitu ya. Tidak pakai penguat sinyal, langsung muka saya senyum gini terus gitu guys. Gitu gak beristir lu gitu kan. Solusinya seperti apa berarti Bang Is? Iya, solusinya memang pertama spektrum frekuensinya itu harus disediakan cukup ya. Karena spektrum frekuensi yang lebar, kalau setiap operator memiliki spektrum frekuensi yang lebar, maka kekuatan sinyalnya akan lebih baik, lebih kuat. Yang kedua, solusinya dia harus lebih merapatkan BTS-nya lagi. Jadi kalau tadi jaraknya misalnya antara satu BTS dengan sekitar satu kilometer, misalnya ya dia harus merapatkan lagi. Melakukan tambahan investasi, sehingga kekuatan sinyal itu akan lebih bertambah karena kerapatan BTS makin banyak. Tapi kan membuat BTS ini bukan masalah yang muda juga dong ya Bang Is dan juga Kak Disti. Karena lahan kita kan terbatas. Ya, bukan ini bukan user, tapi di sisi operatornya. Tapi kita bisa lapor ya, kita bisa lapor ke operator berarti. Kita bisa lapor ke operator untuk memberitahu di area kita, ini kok sinyal kita jadi lemah, kurang kuat. Ya, kalau di Jakarta ini beauty of competition ya. Artinya kita memiliki ruang untuk pilih operator yang terbaik gitu. Wah, panggilan tak ada operator-operator ya. Jadi maksudnya kekuatan sinyal operator di setiap daerah bisa berbeda-beda. Mungkin di daerah kita telekomsel lebih kuat, mungkin di daerah ini ada yang lebih kuat, Indosat atau Excel, itu masyarakat diberikan ruang untuk memilih gitu. Ya, itulah beauty of competition ya. Jadi karena jumlah operatornya banyak, terjadi kompetisi yang mengakibatkan masyarakat punya kans untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Oke, tapi berarti ngaruh juga kalau kita membawa wifi yang portable itu, itu pengaruh juga nggak? Wifi ini biasanya dihubungkannya kan ke fixed broadband ya. Kalau yang kita diskusikan tadi kan yang seluler ya, mobile broadband. Kalau wifi ini koneksinya dilakukan menggunakan perpanjangan dari fiber optic. Jadi misalnya Indihome gitu di rumah kita, kita kan itu menggunakan fiber optic. Maka ada wifi yang dipakai di sana, dibuat wireless supaya kita mudah bisa bergerak gitu, tapi koneksinya sendiri, wifi ini terhubung ke jaringan tetap atau jaringan yang menggunakan fiber optic. Makanya lebih stabil. Iya, lebih stabil dibanding dengan yang menggunakan mobile secara direct ya. Baik, tapi kayaknya orang zaman sekarang lebih senang kalau ada wifi ya. Karena telepon juga kita bisa pakai laptop. Kalau orang sekarang yang penting wifi ini yang wifi gratis. Bukan cuma harus kenceng, harus gratis ya. Bukan hanya kenceng, tapi gratis juga gitu. Ini masalah kita sekarang di industri telekomunikasi itu sekarang pendapatan para operator itu makin lama makin berkurang. Karena kecenderungan kita itu lebih prefer untuk menjadi pelanggan terhadap aplikasi dibanding terhadap akses. Kita cenderungnya ingin kuota itu menuju zero. Kalau bisa gratis gitu. Tapi aplikasi kita beli Spotify, beli Netflix, kita berani berlangganan untuk konten-konten atau aplikasi dan konten. Sementara untuk infrastruktur koneksi, kita berusaha untuk mencari yang semurah mungkin. Semurah mungkin atau gratis tadi. Nah, ini situasinya sekarang. Benar-benar. Tapi sebenarnya sekarang ini kalau kita, tadi kan kita telepon, bukan teleponan langsung gitu ya. Pakainya pakai WhatsApp call ya. Itu kayak zaman dulu, tiga detikan. Kalau sekarang WhatsApp call, satu menit mati. Satu menit mati gitu ya. Hari sih? Oh, begitu ya. Nah, ini kayaknya satu laporan ya Pak. Jadi kayak tau-tau hilang aja gitu. Oke, saya telepon balik ya. Bapak nggak pernah ya? WhatsApp call gitu tau-tau mati di tengah-tengah gitu nggak pernah ya Pak? Apa, masa pakai begitu? Tidak dong. Masih suka begitu kadang-kadang. Kayaknya saya mau nanya. Bapak masih suka nggak pakai WhatsApp call? Iya. WhatsApp itu kan di tataran aplikasi ya. Jadi intinya adalah koneksi internetnya. Jadi kekuatan sinyal itu tergantung internet. Kita mau pakai aplikasi apapun yang berbasis internet maka kekuatan sinyal internet itu yang paling penting. Jadi kalau itu sering terjadi sekarang, kemungkinan besar karena sudah mulai jumlah pengguna yang makin meningkat. Jadi terjadi ya itu sistem supply and demand gitu. Kalau supply-nya terbatas, demand-nya meluas, maka ya tentu akan ada persaingan atau upaya untuk mencari sinyal itu orang akan berebut. Makanya ada rush hour ya, ada jam-jam sibuk gitu ya. Kalau mau nggak sibuk, teleponnya tengah malam. Orang tidur, kita teleponan. Kalau yang lagi dimabuk cinta, jam berapa aja teleponan, nggak kelapa-kelapa ya Pak? Mesra-mesra aja kita teleponan sampai malam. Tapi kalau dulu kan kita taunya teknologi ini macam-macam nih, angkanya naik terus. Dulu kita lihat 2G, jadi 3G, 4G. Sekarang 5G nih, Kak Disti. Boleh dijelaskan nggak nih? 2G, 3G, 4G, 5G ini apa nih Pak? Iya, namanya ini adalah evolusi dari perkembangan teknologi ya. Setiap teknologi yang berkembang tentu memiliki keunggulan dibanding yang sebelumnya. Nah 5G ini adalah teknologi yang boleh dibilang terakhir dari evolusi untuk broadband communication, mobile broadband communication. Nah apa keunggulannya? Misalnya pertama dari segi kecepatan. Dia bisa lebih cepat 10-20 kali lipat dari transfer dengan 4G. Yang kedua dari sisi latensi atau delay. Delay-nya akan lebih kecil, lebih rendah gitu. Sehingga kita bisa berkomunikasi secara real time jauh lebih baik. Ilustrasinya begini deh, kalau dengan 4G tidak mungkin kita bisa main musik di tempat yang berbeda. Satu pakai origin di sini, satu pakai gitar di mana, satu lagi yang pakai drum. Nah dengan 5G ini dimungkinkan. Karena nggak ada delay-nya tadi ya. Karena delay-nya sangat terbatas. Nggak ada, nggak mungkin zero, tapi almost zero point something mega millisecond gitu. Jadi itu yang membuat bisa terjadi sinkronisasi alatan musik yang satu di Bali, satu di Medan, satu di Bandung. Kita bisa bermain musik dengan bersama. Pas banget nih. Kalau urusannya sama transformasi sekarang itu harus terbaik cepat ya. Kalau bisa efisiensi waktu, efisiensi biaya. Dan pasti ada dukung dari tadi ya, dari 4G ke 5G. Tapi kalau semua udah pake 5G, mungkin nggak akan delay lagi? Ya mungkin, terjadi lagi. Akan meningkatan maka operator harus meng-enhance jumlah BTS-nya itu. Jumlahnya yang tadinya jaraknya jauh harus dibangun menjadi lebih rapat. Dan frekuensinya ditambah. Itu dua solusinya untuk membuat delay atau congestion itu bisa dihindari gitu. Karena ada gula, ada semut ya semakin. Ini pasti semua orang ikut lagi, rame lagi, harus ditingkatin lagi ya. Kita tunggu deh 6G, 7G ya. Banyak, tapi jarak juga jadi pengaruh nggak berarti kalau di 5G? Jarak itu berpengaruh kalau jarak antar BTS itu jelas ya berpengaruh. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah hubungan antar BTS sendiri itu sebaiknya dihubungkan dengan fiberoptik. Kenapa fiberoptik? Karena fiberoptik ini imbarat pipa itu pipa yang paling besar gitu. Mendeliver informasi di dalam saluran informasi itu paling besar. 5G itu jangan kita BTS-nya 5G, tapi antar BTS-nya dihubungkannya pake radio misalnya. Nah itu dia ada terjadi battle-nacking. Ya, battle-nacking. Macet aja kayak mobil di jalanan. Ya, kalau banyak yang akan dilalui, tapi jumlah jalannya sempit tentu akan terjadi congest ya. Berarti nanti kalau udah 5G nih, kalau dulu mungkin sering nonton di TV ya, lagi laporan yang di studio, kayak ke lapangan, ada delay-nya gitu ya. Kalau ini real time. Pernah kebayang nggak di jalan-jalan pake mobil nggak ada supirnya? Itu bisa sampai sejauh itu tuh? Ya, itulah keunggulan dari teknologi 5G gitu. Dengan teknologi 5G itu dimungkinkan karena delay time tadi yang sangat terbatas, maka supir tidak perlu ada di mobil, tapi dikendalikan secara jarak jauh gitu. Wih, keren banget ya. Antara keren sama horror ya. Lihat mobil jalan sendiri ya. Tapi kita udah pernah lihat kan, kalau yang nonton Han Ji Pyeong ya, filmnya ada tuh ya, memang sudah mulai dikembangkan. Kalau di daerah-daerah seperti pertambangan, itu kan menggunakan alat-alat berat itu sangat berisiko gitu. Ketika ada orang operatornya yang menggunakan alat berat di daerah dalam tambang, apalagi di dalam terowongan dan sebagainya. Kalau kita bisa gantikan dengan tanpa awak, ini kan menjamin keselamatan manusia juga gitu. 5G salah satu use case ya, atau istilahnya layanan yang dimungkinkan dengan 5G itu layanan-layanan yang seperti itu gitu. Baik, baik. Nah ini potensinya 5G kan sudah begitu luar biasa ya, kita tahu tadi bisa untuk keamanan juga, kecepatan, efektivitas. Ini penerapannya kalau di Indonesia dari pemerintah sudah sejauh mana nih Pak? Daerah-daerah mana saja begitu ya, sudah bisa menikmati 5G ini? Kok saya dipanggil Pak nih? Bang, mis, aku. Ini baru saja juga diam sejenak gitu kan ya. Teringat sendiri ya. Iya, langsung gitu ya, langsung terdiam bentar gitu kan. Masa akrab sama Bang Is. Gak terima banget kan dipanggil Pak ya. Jadi gini ya, namanya membangun suatu sistem yang baru tentu ini memerlukan kolaborasi semua pihak. Tiap pihak ini punya peran masing-masing. Tadi pertanyaannya pertama pemerintah, pemerintah perannya apa sih untuk mengembangkan 5G di Indonesia? Yang pertama pemerintah itu berperan untuk menyiapkan spektrum frekuensinya. Karena spektrum frekuensi ini sumber daya alam terbatas yang harus dikelola oleh pemerintah dalam hal ini. Jadi perlu disiapkan spektrum frekuensi yang cukup agar seluruh operator yang ada di Indonesia ini memiliki sumber daya untuk memberikan layanan 5G sebaik-baiknya. Peran yang kedua dari pemerintah adalah mendorong terjadinya efisiensi di dalam industri seluler itu. Kalau industrinya tidak efisien tentu mereka akan kesulitan untuk melakukan investasi ya, mengembangkan jaringan baru semodel 5G ini. Maka perlu efisiensi dengan memberikan regulasi-regulasi yang ramah terhadap industri. Nah kami perannya di situ mencoba itu. Tapi operator punya peran, dia harus menjadi menyiapkan investasi. Di owner dari operator itu harus menyiapkan investasi yang cukup untuk membangun dan mengembangkan. Nah untuk bisa menyiapkan investasi yang besar ini tentu mereka berpikir terhadap demand. Ya kira-kira kalau 10 kali lipat kecepatannya dari 4G, delay timenya lebih bagus, mau nggak tarifnya bayar 10 kali lipat? Nah kalau kita sekarang Mbak Miri keluar berapa sekarang? Kuota sebulan kira-kira 4G berapa? Sekarang cuma saham 2 ribu, nggak kalau bayar kayaknya 200 ribu. Tergantung kesibukan lah ya. Tapi let's say 100 ribu. 100 ribu kalau kita bayar sudah, kita rasa sudah cukup mahal lah ya. Atau di situlah area yang optimalnya. Tapi kalau dengan layanan baru walaupun 10 kali lipat, terus kita jadikan 3 kali lipat saja dari 100 ribu, ya masyarakat udah mulai berpikir juga kan. Apakah saya akan mendapatkan keuntungan atau benefit yang memadai dengan apa yang harus saya keluarkan. Nah disinilah seninya ya, jadinya membangun suatu teknologi baru itu antara supply dan dimana menyiapkan infrastrukturnya dan membangun pasarnya, marketnya. Kita harus mulai bagaimana 5G ini bisa digunakan agar produktif. Jadi sehingga ketika let's say ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, ada produktivitas yang baru yang diperoleh di situ. Kalau digunakan untuk bekerja, untuk mendapat sesuatu gain dari pemanfaatan itu, kita naik 2-3 kali lipat mungkin tidak masalah. Karena kita dapat something dari kelebihan dari 5G itu manfaatnya. Nah disitu harus di create yang namanya use case study. Tidak harus itu jualan 5G itu direct ke orang per orang, tapi juga bisa ke instansi. Jadi kebutuhannya untuk tadi misalnya untuk pertambangan, untuk industri transportasi, untuk kawasan industri di pabrik atau manufaktur. Mereka juga mungkin sudah ingin mengembangkan otomasi dan robot yang lebih efisien, tidak lagi menggunakan banyak tenaga manusia, maka dia butuh infrastruktur 5G di sana. Demand-demand seperti ini yang harus dikembangkan oleh operator supaya dia bisa investasi lebih banyak. Baik-baik menarik ya Kak Disti ya, mungkin Komirsa di rumah juga belum pernah berpikir sampai ke sana ya, kita kayaknya saya sendiri. Wah iya untuk perorangan aja gitu kita pikir ya. Kayaknya nanti kita ngobrol jadi lebih cepat, kirim gambar, kirim video lebih cepat. Ternyata manfaatnya bisa sampai sejauh itu tadi Bang Is ya kemudian. Baik luar biasa. Ini tadi kan Bang Is bilang bukan hanya infrastrukturnya, tapi perangkatnya juga harus mendukung ya. Seperti apa nih kesiapan perangkat kita? Nah perangkat itu sekarang setiap kita membeli gadget perlu kita cek dulu apakah ini 5G ready atau tidak gitu. Karena di dalam perangkat itu ada alat penerima sinyalnya. Sekarang biasanya perangkatnya dari perangkat yang high end dulu yang menampung teknologi baru. Tapi lama-kelamaan dia masuk ke middle end dan ke low end. Jadi kisaran perangkat yang let's say sekarang di kisaran 2 juta itu sudah ada yang 5G ready. Bahkan mungkin nanti akan menuju ke yang 1 jutaan gitu. 4G juga begitu. Dulu awalnya 4G adanya di iPhone, di Samsung tipe yang terbaru, yang tinggi, high end itu. Itu awalnya yang jadi ada kelas layer masyarakat yang istilahnya affordability atau kemampuan daya belinya yang tinggi yang menggunakan. Tapi lama-kelamaan karena mass production penggunanya makin banyak maka handphone ini. Nah bagaimana caranya kita di Indonesia ini untuk mendorong itu kita mengembangkan lokal TKDN atau tingkat kandungan dalam negerinya. Jangan dong HP kita ini semua harus kita beli, kita import dengan 100% kandungan asing. Bagaimana agar kita menarik agar para fabrikan handphone itu juga membangun di dalam negeri di Indonesia ini akan mendorong bisa menjadi lebih murah jumlahnya. Maka kepemerintah juga mengeluarkan policy-policy dan bahkan mewajibkan minimum tingkat kandungan dalam negeri dari HP itu sekarang untuk 5G itu 35%. Jadi dengan adanya kepentuan policy tersebut atau aturan tersebut, quote unquote memaksa para vendor itu untuk melakukan fabrikasi di Indonesia. Ya, someday kita berpikir juga sampai di level desain dan merek gitu. Bagaimana ada desain dan merek lokal itu juga menjadi satu dreaming kita gitu ya. Agar kita tidak bulat-bulat impor terus gitu. Baik, karena tadi pasarnya begitu luas ya. Siapa sih yang gak punya handphone? Siapa sih yang gak punya handphone? Kebutuhan utama soalnya saat ini ya. Betul, betul. Mengingat pasarnya yang begitu luas, kalau tadi kita bisa memanfaatkan dengan baik, keuntungannya jadi untuk masyarakat luas juga pada akhirnya gitu ya Bang Is. Luar biasa. Ada tantangannya gak nih Bang Is untuk bisa tadi ya, ini kan mengingat sebetulnya potensinya begitu besar, pasarnya begitu luas, tapi masih ada tantangan apa yang dihadapi Bang Is? Ya, tantangannya ini sekarang adalah paling utama adalah membangun use case tadi ya, membangun layanan yang khas untuk kebutuhan 5G gitu. Di layar pemerintah berusaha membantu para operator untuk meng-create demand itu gitu. Karena kita berusaha memberikan ruang agar demand ini meningkat, maka keyakinan para operator untuk melakukan investasi, membangun jaringan baru untuk 5G itu makin cepat. Ini tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua itu adalah bagaimana bisa kontribusi lokalnya makin meningkat. Lokal ini gak cuma HP saja tapi termasuk aplikasi. Kita berusaha supaya banyak aplikasi-aplikasi lokal, coba dicek sekarang dari handphone kita berapa persen nih HP asing, aplikasi asing. Iya, paling mungkin Gojek lah yang lokal lah ya, yang mungkin kita pakai gitu. Ya tapi yang banyak kita gunakan tuh banyak sekali aplikasi asing. Ini padahal adalah ruang di mana kita bisa jadi tuan rumah nih, di industri ICT tuh layarnya banyak. Tidak semua, mungkin kita tidak bisa terlalu cepat mengejar di industri manufaktur atau hardware-nya, tapi kita harusnya bisa berusaha di layer platform dan aplikasi ini. Ini untuk anak-anak muda kita yang kreatif ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat tuh kan seringkali nih kita tuh perlu dipaksa untuk berubah gitu ya. Seringkali kita tuh tipikal orang-orang yang kalau masih bisa pakai yang lama kenapa harus ganti gitu ya. Bagaimana kemudian mindset kita itu bisa sadar dengan sendirinya bahwa kebutuhannya jangan cuma sampai forci dong ya. Sudah ada yang bisa lebih dari itu. Duduknya langsung berubah kayaknya pertanyaan saya berat ya. Pertanyaan saya berat kayaknya ya untuk mengubah mindset tuh kayaknya langsung sulit gitu ya. Begini, ini kita juga harus berangkat dari bukan konsumsi ya, tapi produksi, produktivitas yang penting. Kapan kita berusaha, tidak perlu kita harus sering ganti HP kalau kita tidak ada manfaatnya. Karena dengan kita menjadi negara yang konsumtif juga tidak sehat. Tapi yang lebih penting itu adalah ketika kita perlu mengganti HP karena ada kebutuhan yang ada di sana gitu. Nah kebutuhan itu kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Jadi misalnya pelajar. Ketika banyak harus melakukan pekerjaan atau apa tugas-tugas belajar dan bahkan sekolah dan kuliah online, maka koneksi ini kan jadi hal yang sangat penting ya. Dibandingkan dengan ongkos transportasi misalnya harus datang ke kampus, kemudian ya banyak mungkin pengeluaran-pengeluaran tambahan yang di sini, ada biaya konsumsi bandwidth di sini yang harus di, ada substitusi yang ada di sana. Berarti di situ kita membangun pindahnya masyarakat itu berdasarkan kebutuhan. Bukan karena lifestyle atau mode. Jangan jadi korban mode gitu loh. Jadi karena ingin gengsi doang gitu. Ganti HP untuk supaya hanya gengsi itu, itu tidak sehat kalau menurut saya. Tapi kita ganti HP itu karena memang ada kebutuhannya. Masalahnya Pak, ganti HPnya bisa nyicil 24 bulan ya? Ternyata udah. Ini ngomong-ngomong soal perangkat ini ya, yang juga harus kita waspada ini adanya juga black market ya Pak. Sebenarnya juga nih handphone-handphone yang bisa masuk lewat jalur lain. Ini antisipasi dari pemerintah gimana nih Pak? Iya, ini dulu marak sekali ya. Kalau kita belanja-belanja ke pusat-pusat penjualan HP itu, isinya kita ditawarin black market atau dibilang ini barang, garansi toko gitu. Itu istilahnya ya. Tapi itu sebenarnya barang yang masuk tanpa membayar pajak di Indonesia gitu. Kita berusaha pemerintah membuat sebuah sistem baru untuk mengendalikan HP yang masuk di Indonesia itu harus terdaftar e-mailnya. Jadi kalau HP itu selalu ada nomor unik sebenarnya di setiap HP itu yang kemudian kita monitor sehingga tidak bisa lagi HP yang barang black market dan selundupan itu digunakan karena dia tidak akan mendapat sinyal dari operator. Karena sudah nomor e-mailnya itu sudah terdaftar di database para operator. Nah kami sudah mendesain dan mengimplementasikan itu. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lah, berkurang. Mungkin kalau cek juga kita ke pusat-pusat pembelanjaan HP, kita sudah sulit untuk mencari barang yang BM tadi. Betul. Karena memang sebagai pengguna, kalau nggak bisa dipakai handphonenya, gimana kita? Kenapa kita harus mau beli itu barang BM? Tapi Pak, ini kalau kita lihat e-mailnya saja sudah terdaftar. Oh iya, salah. Udah lewat dari pintu padahal. Kita ulang ya, yang tadi tolong dihapus ya. Oke ya, kita ulang lagi dalam posisi seperti ini ya. Bang Is, tapi kalau kita bicaranya soal e-mail yang sudah terdaftar, terus kemudian kalau kita beli kartu nih, kamu pasti suruh daftar juga pakai nomor KTP. Ini dua fungsi yang berbedakah? Atau sebenarnya e-mail aja cukup? Iya, kalau membeli kartu baru, mendaftar, itu namanya kan registrasi. Bukan ada nothing to do, nggak ada urusan dengan e-mail. Itu registrasi terhadap kartu prabayar. Kenapa kita perlu registrasi kartu prabayar? Karena kita ingin yakin di Indonesia ini digunakan oleh orang yang jelas. Tindak pidana itu akan meningkat sangat tajam ketika orang bisa bersembunyi di belakang nomor. Jadi tidak diketahui identitasnya. Nomor HP saya, siapa yang menggunakan orang nggak tahu. Nah, dengan diregistrasi maka ini akan membuat potensi terjadinya penggunaan, penyalahgunaan atau kriminal yang digunakan menggunakan handphone itu akan sangat berkurang gitu. Ya, itu salah satu manfaat registrasi kartu prabayar. Oke, jadi kita tahu bedanya tuh ya. Fungsinya karena memang berbeza. Bisa, tapi jadi kalau memang harus mendaftarkan nomor telpon juga jangan jadi panik, ragu-ragu. Karena memang sebetulnya untuk kebaikan kita bersama ya, Bang Is. Nah, Bang Is, tadi ada yang menarik ini kan tadi kalau kita mau menggunakan 5G, harganya masih mahal begitu ya. Karena tadi investasinya masih harus besar dari operator. Tapi kalau nanti semakin banyak yang menggunakan, nanti harganya bisa lebih turun dan lebih terjangkau Bang Is. Nah, itu hukum pasar. Jadi ketika usernya makin banyak, maka tarif akan semakin turun. Jadi itu normal saja gitu. Perlu kita bandingkan antara manfaat dengan biaya. Jadi kalau infrastruktur itu memang tiga adanya, apa namanya, syaratnya yang harus dikembangkan. Yang pertama, kita harus bisa di mana saja. Itu availability-nya gitu. Kita nggak mau pas kita berpergian ke suatu daerah, kita koneksi, kita atau kita nggak bisa berkomunikasi. Yang kedua, kita ingin kualitas. Kita nggak mau kualitas kita nurun. Baru tadi HP goyang-goyang sedikit, sinyalnya sudah komplit. Kita mau koneksi kita broadband. Broadband itu artinya pita lebar ya. Jadi informasinya bukan cuma voice, data, bahkan juga video. Nah, yang ketiga, affordable price-nya. Jadi tiga-tiga ini harus dikemas, tiga-tiganya harus masuk. Jadi tersedia di mana saja, dengan kualitas baik, tapi dengan affordable price. Saya nggak bilang mahal ya. Affordable itu beda dengan mahal atau murah. Karena dibandingkan dengan kemampuan daya beli kita gitu. Setiap orang itu affordability-nya akan berbeda-beda gitu. Baik, kita berharap betul berarti ya. Semoga tadi pasar yang ingin diciptakan itu betul-betul bisa tercapai dengan baik. Tumbuh. Sehingga kita semua nanti juga bisa ikut masakan manfaatnya ya. Dengan harga yang affordable tadi pada akhirnya. Potensinya tadi kan Bang Is sudah sempat jelaskan tuh ya. Bisa ada mobil mungkin tanpa awak, ada transportasi tanpa awak. Ada potensi apa lagi nih, imajinasi yang bisa digunakan ketika nanti kita sudah menikmati layanan 5G Bang Is? Salah satunya smart city ya. Smart city itu kita ingin kota kita itu menjadi kota yang cerdas. Kota yang cerdas itu adalah kota yang bisa memberikan solusi dan kenyamanan buat masyarakat. Contohnya adalah misalnya pemanfaatan untuk di lampu jalan gitu. Bagaimana bisa dikontrol secara luas dan bisa memberikan efek efisiensi terhadap energi. Karena jalan yang kalau nggak ada orang dia bisa mati sendiri lampunya. Jadi dia akan memberikan penerangan pada saat dibutuhkan. Kemudian juga dia 5G ini mampu menghandle sensor dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga kemungkinan untuk membangun smart city itu bisa dilakukan. Untuk pengendalian sampah juga misalnya. Untuk kemacetan lalu lintas. Banyak hal yang nanti akan bisa bermanfaat dengan hadirnya teknologi 5G ini. Oke, waduh kita tunggu ya. Semoga tadi betul-betul bisa kita rasakan manfaatnya. Nanti mungkin kita bisa konser langsung tadi rasanya dekat dengan BTS tadi ya. Coba keluarkan suara Anda dulu nyanyi dulu kalau berkonser ya. Karena real time ya. Serasa benar-benar dekat sama artis artis yang dari luar negeri. Wah luar biasa ya. Kita tunggu nih gebrakan-gebrakannya ya dari tadi beberapa operator menciptakan pasar. Supaya kita semua juga bisa memanfaatkan. Ini transformasi digital begitu ya Bang Is. Ada pesan terakhir yang mau disampaikan Bang Is? Silahkan. Ya, saya tentu berpesan agar gunakanlah sistem komunikasi itu secara bijak. Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Penggunaan, pemanfaatan teknologi itu harus kita kembangkan untuk hal-hal yang produktif gitu. Jangan sampai kita menggunakan perangkat, sistem, kita paksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu. Dan tidak bisa kita manfaatkan secara produktif lebih pada hanya untuk penampilan dan sebagainya. Itu aja. Baik, baik. Terima kasih Bang Is untuk informasinya. Kak Disi juga thank you ya. Terima kasih banyak ya. Kita tunggu ya nanti kita bisa menggunakan 5G dengan affordable price. Dan gak pake A, 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 I, 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 I. Real time semuanya ya. Baik, terima kasih juga ya yang sudah menonton episode Serasi hari ini. Semoga tadi informasi menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kita ketemu lagi di episode Serasi berikutnya. Seribu Satu Ragam Frekuensi bersama Bang Is. Kalau gak sama Bang Is, gak, klop obrolan. Sampai jumpa. selamat menikmati